10 Tanda-Tanda Kiamat Kubrok 1. Kemuncuran Imam Mahdi 2. Dajjal 3. Nabi Isa AS 4. Yajud dan Mahjud 5. Terbitnya Matahari dari Barat 6. Kemuncuran Dabbah 7. Kabut Duhon dan Angin yang Berhembus 8. Munculnya Api dari Yaman 9. Terjadinya Gempa 10. Hancurnya Kaabah 10. Munculnya Api dari Yaman 10. Akan Giring Manusia Kesan 11. Munculnya Pidah Api dari Yaman 11. Tepatnya di Kota Hadun 11. Disebut sebagai Tanda Terakhir dari Kiamat 12. Pidah tersebut akan menggiring manusia 13. Dari Arah Timur ke Barat 14. Tanah Kiamat ini disebutkan 13. Dalam riwayat yang berasal dari Uzaibah bin Usaid 14. Bagaimana dikatakan 15. Dalam kitab 15. Dihayatul A'lam 15. Karya Muhammad Al-Aribi 15. Uzaibah menuturkan 16. Pada suatu hari 16. Dibimah Salih Salaf menemui 16. Dibimah Salih Salaf menemui 17. Dibimah Salih Salaf menemui para 17. Dibimah Salih Salaf menemui 17. Dibimah Salih Salaf menemui 17. Dibimah Salih Salaf menemui 18. Kami sedang memperginjakan 18. Kiamat 18. Beliau pun bersabdi 19. Kiamat belum akan terjadi 19. Sampai kalian melihat 19. Petunuh tandas 20. Kemunculan kabut 20. Keluarnya Dajjall 21. Keluarnya Binatang Melata 21. Terbit yang Matahari dari Barat 22. Turunya Isa bin Mariam 23. Keluarnya Yahajud dan Mahajud 26. Ambelasa Bumi 23. Di tiga tempat 23. Di Timur di barat dan di jejir Arab lalu yang terakhir api yang keluar dari Yaman yang akan mengirim manusia ke badan masyarakat di siriwayat musuh hari ini juga termuat dalam Usnad Ahmad dan Sunan Al-Arba dalam redaksi lain dikatakan dan terakhir ialah butuhnya api dari sebuah jurang yang mengirim manusia menuju masa tepat terkumpulan terhadapun menurut Mansur Al-Hakim dalam kitab Asyarah dan Zahdi Hual Al-Aqlam Indal Muslim Walihud Wal Nasaruh api setempat berasal dari Hadirah Maut atau Laut Hadirah Maut dan dari dasar kota Aden nama ketahan Hadirah Maut adalah nama provinsi dan Aden adalah nama kota di Yaman daudara tersebut berada di sebelah selatan dan Jirah Iman Nukasir dalam kitab Al-Nihaya di Al-Qitan Jawa Al-Malahim menjelaskan api yang dimasukkan ini adalah api yang akan mengirim manusia yang masih hidup dari akhir zaman api tersebut mengirim mereka dari berbagai penjuru bumi menuju ke negeri sah sebagai tempat pengumpulan saat siam Al-Malahim adalah wilayah yang sekarang mengimuti negara Syria Palestina Jordania dan Lebanon dalam wilayah lain dikatakan api tersebut akan mengirim manusia dari timur ke barat dari Anas Radu dia mengatakan Rasulullah salam bersabda yang pertama kali terjadi ketika manusia akan dikumpulkan adalah keluarnya lidah api yang akan muncul dari arah timur api tersebut akan mengirim manusia ke arah barat disewet buah hari dan buah Abdullah bin Umar juga merewetkan buah Rasulullah salam bersabda telah api akan berkobar mengurung para pohon di bumi di sebelah timur kemudian mengirim mereka ke arah barat lidah api itu akan turun bersama mereka pada saat manusia tidur di malam hari dan siang hari dan pun menjauh atau yang tertinggal oleh mereka pasti dimakannya api itu mengirim mereka seperti punta yang terbuka disewet tanpa berada manusia dikumpulkan dalam tiga kelompok menukil sebuah hadis yang diriwetkan Imam Muhammad bahwa pada hari kiamat manusia akan disunggulkan menjadi tiga kelompok dari Hasan dan Afan dari Hamad bin Salama dari Ali bin Zaid dari Aus bin Khalif dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah salam bersabda di hari kiamat manusia dikumpulkan menjadi tiga kelompok satu kelompok berjalan kaki satu kelompok berkendaraan dan satu kelompok berjalan di atas wajah mereka ada sahabat bertanya Waih Rasulullah bagaimana cara mereka berjalan di atas wajahnya belum menjawab sesungguhnya zat yang menjalankan mereka di atas kakinya mampu menjalankan mereka di atas wajahnya bukakah mereka itu berlindung dengan wajahnya di setiap tempat yang tinggi dan lebih hadis dan al-musnah dan optimisi dia mengatakan hadis ini Hasan dari berkaksir mengatakan istatnya Waih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati